Assalamualaikum semuanya kembali lagi di youtube channel Dapur Salmi, pada video kali ini kita akan membuat ide jualan lagi ini tuh ide jualannya super unik dan menarik banget ya, daripada penasaran yuk simak video ini sampai selesai dan jangan lupa like, comment, and subscribe pertama-tama masukkan 10 sendok makan tepung terigu, masukkan ke dalam wadah yang sudah kita siapkan selanjutnya siapkan air putih sebanyak 300 ml, kemudian ini kita masukkan secara bertahap dan selanjutnya ini akan kita aduk-aduk sampai tepung terigunya ini benar-benar tercampur dengan merata nah ini sudah cukup ya untuk kita aduk-aduk agar lebih halus lagi ini akan kita saring nah ini di hasilnya ya setelah kita saring lebih lembut dan halus dan selanjutnya ini kita tambahkan pewarna untuk pewarnanya ini warna merah ya tapi ini lebih ke warna pink sih tapi ini tidak apa-apa juga ini bagus nah selanjutnya ini akan kita aduk-aduk sampai pewarnanya ini benar-benar tercampur dengan adonannya nah ini warnanya sudah merata ya kemudian ini akan kita sisikan dulu selanjutnya ini akan kita buat bahan isinya pertama-tama disini sudah kita siapkan kelapa parut kelapa parutnya ini sebanyak satu buah dan beberapa lembar daun pandan untuk gula merahnya sebanyak 80 gram dan gula pasirnya sebanyak 3 sendok makan selanjutnya disini akan kita masak pertama-tama siapkan wajan lalu kita masukkan air putih secukupnya lanjut kita masukkan gula pasir dan gula merah secara bersamaan kemudian ini akan kita aduk-aduk sebentar ya dan jangan lupa juga kita masukkan daun pandan ya untuk daun pandannya ini bisa dimasukkan pas awal tadi tapi ini ya kita hampir kelupaan dan fungsi dari daun pandan ini supaya lebih wangi ya nah selanjutnya ini akan kita masak sampai ini agak sedikit agak sedikit mengental nah ini sudah cukup ya langsung saja kita masukkan kelapa parutnya nah ini akan kita aduk-aduk sampai semuanya ini tercampur dengan merata ya dan kita gunakan api yang kecil nah ini sudah cukup ya untuk kita aduk-aduk selanjutnya ini akan kita angkat selanjutnya disini kita panaskan teflon dan kita gunakan api yang kecil ya nah jika teflonnya ini sudah agak panas langsung saja kita masukkan adonannya kita masukkan sebanyak satu centong saja ya nah kemudian ini kita angkat ya dan kita goyang-goyangkan jika tidak lengket lagi ini sudah cukup untuk kita masak langsung saja kita angkat dan ini tidak lengket lagi ya lanjut kita panaskan lagi teflonnya kemudian kita masukkan lagi adonannya sebanyak satu centong oh iya kalau misalnya teflonnya itu tidak anti lengket bisa ditambahkan dengan sedikit margarin ya nah ini kita tuh sudah tambahkan dengan sedikit margarin jadi adonannya itu dia tidak melengket lagi selanjutnya setelah kita masak semuanya ambil satu lembar kulit dadarnya nah selanjutnya ini akan kita potong nah untuk potongnya ini kita mulai dari tengah tapi bukan di tengah juga ya nah seperti ini selanjutnya kita potong lagi kita potong menjadi empat bagian dulu nah seperti yang di video ya teman-teman ikuti saja seperti yang ada di video nah selanjutnya ini kita potong lagi menjadi empat bagian ya nah ini teman-teman ikuti saja caranya seperti yang di video ini tuh mudah banget ya jika sudah selesai kita potong-potong ini kita masukkan untinya nah untuk untinya ini kita bikin bulat dulu ya kita kepalkan-kepalkan seperti ini nah jika sudah seperti ini taruh di bagian tengah dan kita lipat kita lipat begini ya lipat satu kali dan kita tempelkan di untinya nah teman-teman ikuti saja caranya seperti yang di video ya saya agak susah untuk menjelaskan cara membentuknya teman-teman ikuti saja di video karena ini tuh mudah banget cuman dilipat satu kali seperti itu kemudian tempelkan di untinya nah dia untuk bagian-bagiannya itu misalnya teman-teman lipat di lipat yang satu nah satunya lagi itu lipat di depannya bagaimana ya cara untuk menjelaskannya pokoknya teman-teman ikuti saja ya ini tuh mudah banget kok sebenarnya tapi hanya saya saja yang kayak susah untuk menjelaskan ke teman-teman itu bagaimana nah ini sudah selesai ya teman-teman selanjutnya kita siapkan mica juga dan kita masukkan nah jadi bentuknya itu seperti ini ya bunga mawarnya tidak terlalu estetik tapi ini sudah cukup bagus ya selanjutnya ini akan kita bentuk-bentuk semuanya sampai selesai nah ini dia hasilnya ya guys ini tuh dadar mawar ini sangat unik menarik dan simpel hanya saja cara pembuatannya tadi sebenarnya mudah hanya saja susah untuk saya menjelaskan teman-teman pasti bisa ya nah ini tuh menarik banget ya ini dijamin banyak yang lirik selain anak-anak orang dewasa pun pasti melirik untuk ini dijualan yang satu ini nah selanjutnya ini akan kita coba rasa hmmm masya Allah rasanya ini benar-benar enak rasanya itu seperti ya seperti dadar pada umumnya hanya saja ini membedakan di bentuknya ini tuh menarik banget ya dijamin deh banyak yang lirik untuk ide jualan yang satu ini teman-teman bisa titip di kantin atau di warung-warung untuk harganya teman-teman sesuaikan saja dengan budget yang teman-teman keluarkan ini tuh simpel unik dan menarik banget deh dijamin laris manis oke sampai sini dulu ya resep kita pada video kali ini semoga video ini bermanfaat jika teman-teman merasa bermanfaat jangan lupa share ke sosial media teman-temannya dan jangan lupa juga like, comment, and subscribe sampai jumpa di video selanjutnya